Ketua Institut Harkat Negeri atau IHN Sudirman Said mengadiri diskusi publik bertajuk Rating King Indonesia, pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia, akankah kita terburuk? Di Grand Wijaya Room Hotel Grandika Iskandarsia, Kebayaran Baru Jakarta, Sabtu 2 Maret 2024. Sudirman juga mengatakan Indonesia berada dalam masa mencemaskan. Pasalnya, kata dia Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi tak lagi menjadikan etik sebagai panduan dalam menjalankan mandatnya. Menurut Sudirman, seorang pemimpin pada level tertinggi dipandu oleh etik dalam menjalankan mandat dan memutuskan kebijakan. Ia menyebut, seorang pemimpin yang berpikir sangat legalistik bakal mementingkan kemauan diri sendiri. Nah, Pak Harto dengan sebutan sebagai papa pembangunan atau membawa paham pembangunanisme, developmentalis, berhasil menaikkan ekonomi kesadaran kita begitu lupa, tapi lupa demokrasi. Maka 198 muncul kesadaran baru, kesadaran berdemokrasi. Sebetulnya secara sifrasi ini kita sedang mengalami sesuatu yang baik. Tapi, di tangan orang yang masuk ke dalam kekuasaan, yang disebut sebagai orang biasa, tapi masuk ke dalam demokrasi, memperoleh posisi paling tinggi, ini kelihatannya seperti tidak tahan. Beranggali karena kebiasaan itu. Sehingga tidak paham bahwa mana kekuasaan itu bukan hanya soal diskresi, tapi juga soal tanggung jawab. Bahwa yang berkuasa betul memperoleh keleluasan sehingga bisa berkuasa apa saja, tapi ada tanggung jawab juga, yang kemudian sekarang sedang dalam ujian. Apakah kekuasaan itu bisa diberi tanggung jawab atau tidak. Dan saya betul-betul khawatir, apakah masa-masa ini, adik-adik ini akan menjadi siklus 20 tahun yang membalik keadaan, atau bertambah 20 tahun lagi keadaan seperti ini. Sehingga kerusakan akan terjadi terus-menerus dalam waktu 20 tahun di depan. Katanya di bisnis-bisnis di luar, sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama 20-25 tahun. Bahkan sudah mulai ada bisik-bisik, sudah seluruh partai dimasukkan ini dalam satu kuali sebesar, permanen, jangka panjang, tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar ini. Ini satu etikat yang sangat buruk, yang akan membuat kita makin terjermap. Yang saya sebut tadi, bisa masuk dalam kategori unfixable. Tidak bisa diperbaiki. Ya memang, bagi elit yang sekarang sedang dalam kekuasaan dan mungkin juga akan melanjutkan, bagi mereka satu berkah, karena keleluasannya akan melanjut, tetapi, karena PR kita adalah soal gap, soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang menjadi PR kita tidak akan bisa diterima. Nah, karena itu, sebagai poin terakhir, saya ingin menyampaikan, andalan kita barangkali tinggal pada masyarakat itu. Sebagai last resort dari bagaimana menjaga demokrasi ini bisa berjalan. Jadi sudah dikatakan oleh modal tiga, hari ini, saya mungkin sedang siap-siap bergeser ke tengah, gitu ya. Karena kemarin kita membeli 01, barangkali juga saya membeli 03 atau 02, silahkan saja. Tapi rasanya kita mesti kembali mengorganisir kekuatan masyarakat. Karena sejak lama, baik itu perubahan di 1965, 98, itu andalanya bukan partai politik. Partai politik itu bukan produsen demokrasi. Dia adalah konsumen demokrasi. Jadi itu jadi satu proses perubahan, mereka masuk sebagai pengguna. Nah, kita rasanya ini waktu hadir yang baik untuk kembali mengonsolosikan kekuatan. Dan mungkin kalau kita basis adalah etik, moral, pengetahuan, sains, sebetulnya stock kelas menengah yang mengalami pengetahuan itu sudah cukup besar dibanding 20 tahun. Nah, hanya sayangnya dalam 10 tahun ini kebijakan-kebijakan negara ini tidak terlalu pro pada sains. bagaimana